Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenkono sudah buka-bukaan soal alasan diterbitkannya aturan pengelolaan dan pembukaan kembali ekspor pasir laut hasil sedimentasi. Sakti menjelaskan alasan pertama adalah karena maraknya reklamasi di tanah air. Trenkono mencurigai pasir yang digunakan untuk reklamasi diambil dari pulau-pulau kecil. Menurut Sakti, PP No. 26 Tahun 2023 mengatur pasir laut yang digunakan untuk reklamasi harus dari hasil sedimentasi. Alasan kedua adalah karena posisi Indonesia yang berada di tempat berputarnya arus sehingga mengakibatkan sedimentasi. Menurut Trenkono, sedimentasi menyebabkan pendangkalan yang berbahaya bagi alur pelayaran dan merusak lingkungan. Kembali lagi terhadap PP 26 tentang pengelolaan sedimentasi laut, salah satu hal juga yang ingin saya sampaikan di sini, ini yang menjadi penting saya kira, bahwa kebutuhan akan reklamasi di dalam negeri itu begitu besar. Kalau ini kita diamkan, kita tidak atur dengan baik, maka bisa jadi pulau-pulau itu akan diambil untuk digunakan untuk reklamasi. Atau penyedotan yang di dasar laut diambil dan lain sebagainya yang berakibat kepada kerusakan lingkungan. Ini yang kita harus kita jaga dan kita hadapi. Nah atas dasar itu terbitlah PP, boleh kalau diperbolehkan untuk reklamasi, diperbolehkan yang diperbolehkan untuk reklamasi, maka reklamasinya harus menggunakan pasir sedimentasi.